Arus mudik lebaran sudah dimulai. Sebelum mudik, pastikan Anda sudah menyiapkan segala kebutuhan selama di perjalanan, termasuk beberapa macam aplikasi yang akan berguna dalam perjalanan mudik Anda. Ya, di era digital saat ini, aplikasi menjadi andalan dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam merencanakan dan di sepanjang perjalanan mudik lebaran. Anda dapat memanfaatkan aplikasi, mulai dari pencarian tiket transportasi, pemesanan akomodasi, sampai dengan mendapatkan informasi terbaru sekitar kondisi lalu lintas. Ada pula aplikasi yang dapat menemani perjalanan mudik lebaran sehingga Anda tidak akan bosan. Inilah enam macam jenis aplikasi yang dapat mempermudah perjalanan mudik lebaran Anda. Baik ketika menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Satu, aplikasi navigasi dan pemantau lalu lintas. Aplikasi navigasi seperti Google Maps, Maps, Mi, CG, GPS Navigation & Maps, dan Waze dapat membantu memberikan informasi secara real-time tentang rute terbaik, perkiraan waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas saat mudik sehingga pemudik dapat menghindari kemacetan dan memilih rute terbaik. Pasang juga aplikasi tol kita yang dikembangkan kementerian PUPR dan aplikasi trafoy milik PT. Jasa Marga. Kedua, aplikasi memungkinkan pemudik memantau arus mudik secara live di ruas tol via CCTV. Dua, aplikasi stasiun pengisian daya atau bahan bakar kendaraan bermotor. Aplikasi lainnya yang tak kalah penting adalah aplikasi yang memberikan informasi tentang lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, misalnya MyPertamina atau aplikasi Chasrin untuk tahu lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU, terdekat. Atau, Anda bisa juga memanfaatkan Google Maps. Caranya, pastikan Anda telah mengizinkan Google Maps untuk mengakses informasi lokasi Anda yang terkini. Untuk mencari lokasi SPBU, pilih filter SPBU atau gas yang ada di bagian atas peta. Dan untuk mencari lokasi SPKLU, pilih filter layanan atau services. Lalu, pilih opsi pengisian daya kendaraan listrik atau charging station. Tiga, aplikasi bengkel. Lokasi bengkel terdekat sepanjang perjalanan mudik juga penting Anda ketahui. Ketika ada perbaikan darurat yang diperlukan, Anda bisa segera menemukan lokasi bengkel yang kepercaya. Beberapa aplikasi ini seperti bijirumbai auto 2000, Honda e-care, mayalo bengkel, dan otoflix. Empat, aplikasi konsultasi kesehatan. Pasang juga aplikasi kesehatan di ponsel guna mengantisipasi keluhan sakit di perjalanan mudik. Dengan aplikasi ini, pemudik dapat memperoleh informasi tentang layanan kesehatan, layanan peninjam kesehatan, sampai bantuan medis dengan cepat. Contohnya aplikasi alodokter, alticare, halodok, klikdokter, leka sehat, dan satu sehat mobile. Lima, aplikasi agen perjalanan. Aplikasi agen perjalanan dapat membantu pemudik memesan tiket transportasi secara online. Tak jarang aplikasi semacam ini juga menawarkan paket-paket wisata dan akomodasi yang disertai diskon serta penawaran khusus. Dengan begitu, ketika ingin mengisi waktu liburan lebaran dengan berwisata, pemudik bisa mencarinya di aplikasi-aplikasi ini. Contohnya, tiket.com, Traveloka, dan Nusatrip. Enam, aplikasi hiburan. Untuk membunuh rasa bosan, pemudik bisa memanfaatkan hiburan dalam denggaman seperti yang dihadirkan melalui aplikasi-aplikasi seperti Business Plus Hotstar, HBO Go, Amazon Prime Video, Netflix, dan tentunya, YouTube. Anda juga bisa mencoba video, view, dan Netflix. Bagi penyuka musik, jangan lupa unduh aplikasi seperti Google Play Music, YouTube Music, Spotify, Google, dan SoundCloud. Terima kasih.